Teman-teman setia saya dimanapun berada, saya senang sekali berjumpa dengan anak muda kreatif yang memiliki kape yang cukup terkenal di Kabupaten Pak-Pak Barat. Mari kita perkenalkan beliau, apa nama kape-nya, dimana, lokasinya, dan rasa kopinya, apa saja namanya. Silahkan, kenalkan dirimu, anak muda, kuat. Perkenalkan nama saya Rizpendi Padang, saya memiliki produk yaitu namanya Kopi Sim Sim, dan juga memiliki kafe namanya Osis Cafe. Iya, kurang kuat. Terletak alamatnya di Desa Jambubu Haria untuk kafe-nya tersendiri. Jadi kalau untuk ruang produksinya ada di Desa Kutajunga. Desa Kutajunga ini dimana ini? Desa Kutajunga itu berada di Kecamatan Ciparubi, Kabupaten Pak-Pak Barat. Iya, coba ditunjukkan produk kopi apa saja itu. Ya, mungkin. Kutajungan kita ada produk kopi sim-sim yaitu ada Arabica dan juga Robusta. Iya, jadi? Itu kita olah sendiri dari kebun sampai jadi bahan baku kopi. Bagaimana dengan status halal apa gimana? Kalau untuk masalah status halal dan PIRT-nya sudah keluar. Iya, iya. Terus kalau ini, KP-nya itu jual apa saja? Rasanya apa namanya? Kalau menjual menu yaitu kopi hitam atau bisa disebut itu kopi kampung. Kopi kampung ya? Dan juga ada Sangher. Iya. Sangher, kopi susu, Vietnam drip, P60, itu. Dan lainnya. Iya, nggak ada rencana bikin nama lokal gitu. Rasa lokal apa? Kalau untuk rasa lokal kita sendiri memang belum bisa kita buat. Karena mengikuti perkembangan anak-anak muda sekarang kan, maunya nama-nama yang udah ada gitu kan. Seperti misalnya Sangher. Iya. Gitu. Padahal sebetulnya kalau kita jelaskan itu Sangher, untuk pengertiannya itu sama-sama ngertinya itu. Iya, iya. Makanya dia dapat susunya, dapat kopinya gitu. Oh, itu Sangher? Iya, itu Sangher. Rencana tapi ada ya, kan bisa diperkenalkan rasa baru dengan nuansa pak-pak barat atau nuansa sim-sim. Diterpikirkan nggak itu? Kalau untuk menu bernuansa papa yaitu Nisa. Pasti memang sekarang ini lagi membuat raci-racikan supaya apa sih identinya dengan... Iya, racikan dibikin khas gitu. Tapi kalau untuk bubuk kopi kita sendiri dalam kemasan, kita memang ciri khas-kanya memang ya udah identi dengan rasanya tersendiri dari sini. Oh, produk mungkin faktor alam ya, sehingga rasanya tersendiri juga walaupun Sangher, tapi punya ciri khas tersendiri. Saya lihat ada senek-senek itu. Apa itu senek-seneknya? Mungkin bisa dicunjukkan. Kita juga memiliki produk-produk penggulat WKM. Iya. Coba diperkenalkan. Ada kerupuk ubi selfie. Oke, kerupuk ubi selfie. Lagi. Dan juga kerupuk pisang selfie juga sama. Iya. Nah, lalu ada kacang paksim. Kacang paksim. Paksim. Apa? Kenapa paksim? Kacang paksim sim. Oh, kacang paksim sim. Yang produk-produk lokal misalnya, ada nggak rencana? Misalnya dari cijengkol, dari pete, atau dari apa-apa bikin senek-senek? Lebihnya lagi bahwasannya bisa aja dibuat. Tetapi harus melalui kawan-kawan yang lain lah. Iya. Karena kawan-kawan harus berinovasi buat perunggulan dari Bapak Arab. Iya. Tentunya. Enggak, jangan usah karena sendiri aja. Karena saya senang melihat Anda ini sangat kreatif orangnya. Kalau dari tersendiri sih memang sebelumnya sudah pernah buat juga. Dan ini juga paksim ini langsung dari kita juga yang buat. Iya, iya. Misalnya dari Talas, Sukat. Ya, Sukat. Iya. Oke, jadi... Apa tadi nama KP-nya? Osih Kopi. Osih Kopi ini, kami sama-sama dengan Pak Pak Galeri ikut berpartisipasi di acara uang-uang ya. Iya. Jadi, secara pribadi sebenarnya saya sudah lama kenal dengan saudara Rispendi Padang ini. Dan saya senang sekali melihat beliau. Walaupun masih muda, cukup aktif dan kreatif dan inovatif orangnya. Nanti siapapun kedatang ke Pak Pak Barat, jangan lupa mampir di Osih Kopi yang terletak di... Desa Jambu Buah Rea. Iya. Di Desa Jambu Buah Rea, Kecamatan Si Empat Rube. Ya. Mungkin begitu saja. Dan bagi yang berminat dengan kopi sim-sim, tidak perlu jauh-jauh juga kalau mau datang atau mampir ke Pak Pak Galeri di Medan ya. Alamat kita ada di Jalan Munga Kenanga, nomor 4, Padang Bulan Medan. Silakan. Bisa dibeli secara offline dan online. Kita siap. Dan kami siap menjadi agen di Kota Medan dan hampir di seluruh Indonesia juga bisa. Memesan dari Pak Pak Galeri atau langsung ya. Jadi mungkin itu saja video pendek kita ini. Mudah-mudahan Saudara Pendi yang masih pengantin baru ya. Sehat-sehat selalu dan dapat momongan nanti yang tetap kreatif seperti bapaknya ya. Juhan-Juhan Bantakiria, mungkin ada pesan, pesan, pesan. Ya kalau untuk pesan tersendiri, ya bagi anak-anak muda zaman sekarang pastinya kita harus berinovasi yang sekreatif mungkin. Pastinya apapun itu, walaupun kita tidak berlatar pendidikan yang tinggi, pastinya kita harus paham apa yang berada di tempat di lingkungan kita. Jadi baik-baiklah memanfaatkan media sosial dan juga inovasi kreatif yang lainnya. Ya, terima kasih. Ya, begitu saja. Terima kasih kepada penonton setia saya di Lister Brutu Channel. Jangan lupa kembali melike, mensubscribe, dan menshare video kita ini. Juhan-Juhan Bantakiria, Juhan-Juhan Bantakiria,